Season 264, Iblis Pemusnahan Mereka bertiga minum sepuasnya, emosi Suzimo sedikit tenang, dan dia secara bertahap melepaskan masalah tubuh sejati Wudau. Bahkan jika dia terus memikirkannya, itu akan sia-sia. Saat itu, tubuh sejati Wudau telah jatuh ke neraka besar Avici dan kehilangan kontak dengannya sekali. Tapi saat itu, kuali penekan berada di tangan tubuh asli Qinglian. Setelah tubuh asli Qinglian memasuki neraka besar Avici, dia membangun kembali kontak dengan tubuh sejati Wudau dan menyelamatkan tubuh sejati Wudau. Dan kali ini, kuali penekan dan lampu jiwa berada bersama tubuh sejati Wudau. Dengan budidaya tubuh asli Qinglian saat ini, memasuki neraka besar Avici hanya akan menyebabkan kematian, belum lagi menyelamatkan tubuh sejati Wudau. Satu-satunya hal yang membuat Suzimo merasa sedikit nyaman adalah bahwa sebelum tubuh sejati Wudau jatuh ke neraka besar Avici, ada senyum misterius di wajah biksu tua yang menjaga makam. Senyum itu tampaknya tidak bermusuhan atau membunuh, tetapi tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Terakhir kali, dia kehilangan kontak dengan tubuh sejati Wudau, tetapi setidaknya dia tahu kemana perginya tubuh sejati Wudau. Dan kali ini, dia tidak tahu kemana perginya tubuh sejati Wudau. Apalagi kali ini, mungkin tidak ada orang yang bisa membantu tubuh sejati Wudau. Apakah tubuh sejati Wudau bisa bertahan dan kembali dengan selamat tergantung pada nasib dan keberuntungannya sendiri? Berbicara tentang Feng Chantian dan Sekte Tianhuang, tidak dapat dihindari untuk membicarakan situasi di area iblis. Lin Zhan berkata dengan suara rendah, karena keberadaan Kaisar Iblis Armageddon, area iblis mungkin bukan tempat yang baik. Sekte Tianhuang mungkin tidak dapat berdiri teguh di area iblis di masa depan. Immortal Queen Linglong juga berkata, dikatakan bahwa Kaisar Bosun juga muncul kembali di generasi ini. Di masa depan, kedua Demon Emperor pasti akan bertarung di Demon Area. Sekte Surga Wastelen harus menemukan jalan keluar, jangan sampai mereka terseret ke dalam perang antara dua Kaisar Iblis. Saat menyebut Raja Bosun dan Kaisar Iblis Pemusnahan Dunia, hati Suzimo bergejolak saat dia mengingat sebuah pertanyaan yang telah lama terkubur di dalam hatinya. Dia bertanya, legenda mengatakan bahwa Kaisar Iblis Pemusnahan Dunia adalah seorang ahli raja dari puluhan juta tahun yang lalu. Bagaimana dia bertahan sampai sekarang? Bagaimanapun, Kaisar Manusia dan Perilinglong adalah raja abadi. Pemahaman mereka tentang alam kultivasi dan kekuatan raja jauh lebih besar darinya. Raja Perilinglong berkata, terlepas dari apakah itu penguasa besar atau penguasa, rentang hidup mereka hampir sama. Hampir semuanya hidup selama sekitar 10 juta tahun. Menurut catatan, hanya penguasa besar Changseng yang hidup selama 20 juta tahun, yang sudah merupakan pencapaian yang mengguncang dunia. Meskipun Kaisar Iblis Pemusnahan Dunia sangat kuat, tidak mungkin baginya untuk hidup selama puluhan juta tahun. Setelah jeda singkat, Raja Surgawi Linglong berkata, saya lebih cenderung percaya bahwa Kaisar Iblis Penghancur Dunia meninggal puluhan juta tahun yang lalu. Namun, dalam kehidupan ini, dia hidup kembali melalui beberapa metode yang menantang surga. Kebangkitan dari kematian. Mendengar kata-kata ini, Su Zimo sedikit mengernyit dan berpikir keras. Dia memiliki perasaan bahwa dia tampaknya telah mengabaikan informasi yang sangat penting. Tiba-tiba, Raja Surgawi Linglong bertanya, Zimo, selain kami, apakah Anda mengenal ahli dari alam atas sebelum kenaikan Anda? Pakar dari alam atas. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Selain Kaisar Manusia dan istrinya, Dayu adalah satu-satunya ahli dari alam atas sebelum kenaikannya. Memang, aku tahu satu. Su Zimo menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, namun, dia tidak berada di alam surga. Dia berada di alam gurun besar. Saat itu, ketika Kaisar Manusia Senior pergi ke alam bawah, saya bahkan bertanya tentang dia darinya. Namun, saya tidak mendapatkan informasi apapun. Lin Zan tersenyum dan berkata, lagi pula, saya hanya seorang raja abadi dari domain abadi King Kiao. Saya hanya pernah ke alam gurun besar sekali, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Ada banyak ahli di sana, yang belum pernah saya dengar. Kembali ke alam bawah, Su Zimo bertanya kepada Kaisar Manusia tentang nama Dayuwe. Kemudian, Dayuwe memberitahunya bahwa bahkan di alam atas, ada kurang dari lima orang yang tahu namanya. Dayuwe juga memberitahunya bahwa dia bisa meminta Sue Dai dari Gritwastelen Rilem. Pada pemikiran itu, Su Zimo bertanya lagi, Kaisar Manusia Senior, pernahkah Anda mendengar tentang Sue Dai dari alam gurun besar? Hmm. Mendengar ini, tidak hanya penguasa manusia Lin Zan, tetapi juga ekspresi Raja Surgawi Linglong berubah. Sue mati. Lin Zan bertanya dengan ekspresi serius, Sue Dai Monarch. Saya kira demikian. Kata Su Zimo. Sebelum klon Raja Yu Yun meninggal, dia memohon belas kasihan Dayuwe dan mengatakan sesuatu tentang Sue Dai Monarch. Dia mungkin mengacu pada Sue Dai Monarch. Raja Surgawi Linglong menganggup dan berkata, hanya ada satu Sue Dai dari Gritwastelen. Dia terkenal di Gritwastelen Rilem, kan? Su Zimo bertanya dengan ragu. Bahkan, dia bisa menebaknya dari reaksi Kaisar Manusia dan Raja Surgawi Linglong. Tidak hanya di Gritwastelen. Lin Zan menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Sue Dai ini terkenal di alam atas. Dia salah satu Kaisar-Kaisar yang paling kuat. Para ahli di alam atas mungkin belum pernah mendengar tentang Kaisar Surgawi dari alam Surgawi, tetapi mereka pasti pernah mendengar tentang Raja Suedai. Aku pernah mendengar dari Kaisar Langit Hijau Langit bahwa di antara Kaisar-Kaisar di alam atas, Raja Suedai ini adalah yang paling dekat untuk menjadi Kaisar Besar. Dia juga yang paling menjanjikan. Dia sangat kuat. Su Zimo diam-diam terdiam, terkejut dan senang. Dia tahu bahwa Dayuwe pasti luar biasa di alam atas, tapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Raja Surgawi Linglong berkata, Klan Kupu-Kupu terlahir lemah. Meskipun Klan Kupu-Kupu Raja telah muncul, mereka masih tidak sebanding dengan Klan Kuat lainnya. Namun, kebangkitan Suedai Monark ini benar-benar mengubah status Klan Kupu-Kupu di antara semua makhluk hidup. Karena dia, makhluk hidup lainnya tidak berani memandang rendah Klan Kupu-Kupu. Nada suara Raja Surgawi Linglong dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman ketika dia menyebutkan informasi itu. Bahkan matanya yang tenang dipenuhi dengan sedikit emosi. Jantung Suzimo berdetak kencang. Sosok berjubah merah darah sepertinya telah muncul di depan matanya lagi. Dia tak terkalahkan di darat Antian Huang dan membunuh semua penyihir darat Antian Huang dengan satu serangan telapak tangan. Dia tidak bisa membayangkan betapa hebatnya masa lalu Dai Yue. Raja Surgawi Linglong melanjutkan, Terlebih lagi, Raja Suedai ini adalah seorang wanita. Dia sama berbakatnya dengan pria manapun. Saya sangat mengaguminya. Saya hanya berharap saya bisa mencapai sepersepuluh dari levelnya di masa depan. Suzimo tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari reaksi Raja Surgawi Linglong, jelas bahwa dia menganggap Dai Yue sebagai panutan dan tujuannya. Terlebih lagi, Raja Langit Linglong belum pernah melihat Dai Yue sebelumnya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan pengaruh Dai Yue di alam atas. Suzimo kemudian memberitahu mereka tentang bagaimana Dai Yue turun ke daratan Tianhuang dengan bantuan fenomena garis darahnya, menyelesaikan malapetaka para penyihir, dan kemudian pergi setelah butian. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Manusia dan Raja Surgawi Linglong mendengarnya dan mereka bahkan lebih terkejut. Lin Zhan berkata, Ketika saya turun ke alam bawah dengan paksa, saya menyadari bahwa saya mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar bagi daratan Tianhuang. Saya tidak menyangka itu adalah dia. Bab 2632. Immortal Monarch Linglong juga berkata sambil tersenyum, jadi ada ahli seperti itu di belakangmu. Sepertinya informasi dari waktu itu datang dari Blood Butterfly Demon Monarch ini. Hmm. Suzimo tidak begitu mengerti apa maksudnya dan bertanya secara naluriah, berita apa? Raja Perilinglong berkata, Ketika kamu naik, Raja Yu Yun mencoba membunuhmu. Saya berhasil tiba tepat waktu karena saya menerima pesan sebelumnya. Kalau tidak, dengan metode dan kemampuan saya, saya tidak akan dapat menyimpulkan bahwa Anda akan menghadapi Malapetaka, saya juga tidak akan dapat menyimpulkan kapan dan di mana Malapetaka itu akan terjadi. Ekspresi Suzimo berubah saat dia perlahan menyipitkan matanya. Ratu Surgawi Linglong tidak memperhatikannya. Dia menghela nafas dan berkata, Huh, sayang sekali Bro Terzan terluka saat itu. Meskipun saya tiba tepat waktu, saya masih satu langkah terlambat dan menyebabkan Anda kehilangan tubuh asli Anda. Aku hanya tidak tahu mengapa Monster Emperor Suedai tidak muncul secara langsung. Jika dia muncul, aku khawatir dia bisa menghancurkan Raja Yu Yun sampai mati hanya dengan satu jari. Lingzan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya mendengar bahwa situasi di Gritwastelen Domain agak kacau. Api perang tidak ada habisnya dan ada beberapa kaisar iblis dengan kekuatan yang menakutkan. Aku tidak tahu kenapa, tapi bahkan Raja Iblis kupu-kupu darah terluka parah. 12 Raja Iblis di bawah komandonya menderita banyak korban, dan lebih dari setengah wilayahnya terbagi. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Iblis Suedai telah kembali dengan momentum besar, tapi dia belum sepenuhnya memulihkan wilayahnya yang hilang. Kurasa dia tidak bisa memisahkan diri. Sementara mereka berdua berbicara, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Su Zimo telah diam selama ini, dan ekspresinya sedikit jelek. Lingzan berpikir bahwa Su Zimo khawatir tentang situasi di Gritwastelen Domain dan menghiburnya, Zimo, jangan khawatir. Mengingat kekuatan Kaisar Iblis kupu-kupu darah saat ini, seharusnya tidak ada orang yang bisa menyakitinya. Su Zimo tidak khawatir tentang Dai Yue. Seperti yang dikatakan Ren Huang, dengan kemampuan Dai Yue, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Selanjutnya, kekuatannya saat ini tidak mencukupi. Bahkan jika dia pergi ke Gritwastelen Realm, dia tidak akan banyak membantu. Dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Immortal Monarch Linglong baru saja mengungkapkan sepotong informasi kepadanya. Itu karena dia telah menerima pesan bahwa dia bisa tiba tepat waktu. Kaisar Abadi Linglong berasumsi bahwa berita itu datang dari Dai Yue. Namun, berdasarkan pemahaman Su Zimo tentang Dai Yue, ini tidak mungkin dilakukan olehnya. Seberapa kuat Dai Yue? Dia tidak ingin berhutang budi kepada siapapun, jadi mengapa dia mengirim pesan kepada penguasa manusia dan Raja Surgawi Linglong untuk meminta bantuan mereka? Jika Dai Yue ingin menyelamatkannya, dia tidak perlu mengambil jalan memutar yang begitu besar. Ini bukan gaya Dai Yue. Gaya ini mengingatkan Su Zimo pada sesuatu yang lain. Kembali di kota Guntur Absolut, ketika dia membunuh Duque Yuan Zuo dan mencari jiwanya, dia melihat sebuah adegan dalam ingatan Duque Yuan Zuo. Tuan Yuan Zuo tidak mengetahui keberadaannya pada awalnya. Itu karena dia tiba-tiba menerima surat yang dia tahu dia berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Selain itu, dia bisa mengenali seperti apa dia setelah mengubah penampilannya. Gaya dua insiden ini terlalu mirip. Itulah hal pertama yang Su Zimo pikirkan. Pada saat yang sama, itu juga mengkonfirmasi salah satu dugaannya. Namun, dugaan ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Su Zimo pernah berpikir bahwa sepasang tangan tak terlihat mungkin muncul di belakangnya saat dia tiba di domain abadi awan ilahi, memanipulasi dan membimbing setiap gerakannya. Tapi sekarang, Su Zimo tiba-tiba menyadari bahwa sepasang tangan ini mungkin sudah mulai merencanakan ketika dia naik. Apa yang ada di pikiranmu, Zimo? Kaisar abadi Linglong memperhatikan bahwa Su Zimo tidak terlihat terlalu baik dan bertanya lagi. Su Zimo berkata perlahan, berita yang diterima senior Linglong seharusnya tidak berasal dari Blut Butterfly di Mentir. Bukan The Blut Butterfly di Mentir. Kaisar abadi Linglong sedikit mengernyit dan bertanya, lalu siapa itu? Su Zimo menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyembunyikan apapun dari penguasa manusia dan Kaisar abadi Linglong. Dia memberitahu mereka semua yang terjadi di domain abadi awan ilahi. Dia memberitahu mereka segalanya, termasuk bagaimana dia menyinggung Lord Yuan Zuo, berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi, dan akhirnya bergabung dengan Akademi Qiankun. Setelah mendengar ini, wajah Immortal Emperor Linglong menjadi sedikit serius. Dia jelas tahu apa yang sedang terjadi. Lin Zhan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, mungkinkah seseorang mulai merencanakan ketika dia naik. Apa rencananya? Penciptaan Qinglian yang lengkap. Kaisar abadi Linglong berkata perlahan, penciptaan Qinglian adalah satu-satunya di dunia. Ini adalah harta paling misterius dengan potensi yang tak terbayangkan. Sejak zaman kuno, sangat sulit bagi penciptaan Qinglian untuk tumbuh dewasa. Dalam kehidupan ini, penciptaan Qinglian dan Suzimo telah bergabung menjadi satu. Kondisi bagi mereka untuk tumbuh bahkan lebih ketat. Begitu Suzimo dipenjara sebelumnya, tidak peduli metode apa yang digunakan Suzimo, dia tidak akan bisa tumbuh ke tahap ke-12 jika dia tidak mau. Cara terbaik adalah memberi Suzimo cukup banyak kesempatan dan biarkan dia berkultivasi dan tumbuh sendiri. Hanya ketika dia tumbuh ke tahap ke-12 dia akan dipanen. Itulah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal. Kaisar Abadi Linglong menyimpulkan banyak hal dari deskripsi Suzimo. Semua ini bertepatan dengan apa yang Suzimo tebak di masa lalu. Suzimo tidak mau mempercayainya, karena spekulasi ini akan mengarah pada satu orang. Patriarch Academy Jika bukan karena spekulasi ini, Akademi Kian Kun dan Patriarch Academy telah menyelamatkan hidup Suzimo sebelumnya. Selama seleksi Sekte Abadi, jika bukan karena kegigihan yang ruoksu dan kemunculan kakak senior Mo King yang tepat waktu, dia akan dibunuh oleh Zider Immortal Meng Yao. Karena perlindungan Akademi Kian Kun, dia untuk sementara bebas dari ancaman kerajaan Abadi Jin Agung. Kemudian, ketika dia memenangkan tempat pertama di daftar bumi dan kembali ke Akademi Kian Kun, dia tiba-tiba disergap. Saat itu, Patriarch Academy yang secara pribadi menanganinya. Suzimo masih belum bisa memastikan apakah target penyergapan itu adalah dirinya atau orang lain. Tapi tidak peduli apa, Patriarch Academy memang menyelamatkan mereka. Setelah itu, dia memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao. Patriarch Academy muncul dan menerimanya sebagai murid dalam nama. Dia bahkan memberinya jimat teleportasi. Jimat teleportasi inilah yang memungkinkannya melarikan diri dari pertempuran kacau di kota Lang Feng dan kembali ke Akademi Kian Kun bersama Momo. Kemudian, dia pergi ke kota Guntur Absolut sendirian dan membakarnya ke tanah. Dia membunuh banyak dewa surga dan bahkan pangeran wilayah Yuan Zuo, yang memperingatkan Raja Abadi Jin Agung. Saat itu, Patriarch Academy yang muncul dan menyelesaikan masalah ini. Selain itu, setelah kejadian itu, Patriarch Academy berbicara dengannya dan tidak menyembunyikan bahwa dia sudah mengetahui rahasia penciptaan King Lian. Karena percakapan itulah kecurigaan Suzy Mo terhadap Patriarch Academy berkurang. Jika Patriarch Academy benar-benar menginginkan tubuh sejati King Liannya, mengapa dia harus jujur padanya? Kemudian, selama pertemuan Dewa Cakrawala Surgawi, Patriarch Academy bahkan mengirim pesan ke Raja Abadi Grinsun untuk menyelesaikan keraguan Dewa Sempurna. Patriarch Academy telah melakukan terlalu banyak padanya. Orang yang tidak boleh dicurigai oleh Suzy Mo dan paling tidak mau dicurigai adalah Patriarch Academy. Bab 2633 Namun, semua petunjuk menunjuk ke Patriarch Academy. Atau lebih tepatnya, seseorang dari Akademi Kiankun. Selama seleksi Sekte Surgawi, tujuan awal Suzy Mo bukanlah Akademi Kiankun, tetapi Sekte Surgawi Pegunungan dan Lautan. Namun, kemunculan Pangeran Yuan Zuo dan Zider Immortal Meng Yao menyebabkan perubahan besar dalam seleksi Sekte Surgawi. Pada akhirnya, desakan Yang Ruok Su dan penampilan kakak senior Mo King yang memungkinkannya memasuki Akademi Kiankun. Seluruh proses dipenuhi dengan ketidakpastian dan kebetulan. Jika memang ada orang seperti itu di belakang layar, itu berarti orang ini telah menyimpulkan semua kebetulan dan menentukan arah akhir dari masalah ini. Kebijaksanaan macam apa ini? Selain itu, setelah Patriarch Academy berbicara dengan Suzy Mo, Suzy Mo secara khusus bertanya kepada kakak senior Mo King mengapa dia muncul. Menurut kakak senior Mo King, dia bergegas ke seleksi Sekte Surgawi karena Penatua ke-8 Akademi. Siapa Penatua ke-8 Akademi? Apa perannya dalam semua ini? Mungkinkah itu Patriarch Academy? Suzy Mo memandang Raja Abadi Linglong dan bertanya dengan lembut. Raja Abadi Linglong tetap diam. Hal ini sangat penting. Bagaimanapun, Patriarch Academy adalah Tuan Suzy Mo dan telah menyelamatkan hidup Suzy Mo. Dia tidak bisa berspekulasi tanpa bukti. Aku tidak yakin apakah itu Patriarch Academy. Raja Abadi Linglong merenung dan berkata, tetapi Patriarch Academy dapat menghitung misteri surga, nasib, hati orang, dan karma. Dia memang memiliki kemampuan untuk membuat jebakan seperti itu. Ini bukan masalah kecil. Itu tidak hanya menargetkan Suzy Mo, tetapi juga Pangeran Yuan Zuo, Kerajaan Surgawi Dajin, Yang Ruok Su, Sitar Abadi Meng Yao, Lukisan Abadi Moking. Bahkan Raja Awan Hantu dan Raja Abadi Linglong. Sejak Suzy Mo mulai berkultifasi, semua orang yang dia temui bisa menjadi peon dalam game. Raja Abadi Linglong berkata, Meskipun saya juga pandai dalam deduksi, saya tidak sebaik Patriarch Academy dalam menghitung misteri surga dan nasib. Paling tidak, dengan kemampuanku, aku pasti tidak bisa menyimpulkan waktu dan tempat kenaikanmu. Suzy Mo mengangguk. Langkah ke-9 dari tangga hati Dao Akademi Kiankun disebut langkah kebijaksanaan, dan diringkas oleh Patriarch Academy. Ketika dia pertama kali naik ke langkah ke-9, dia merasakan kehendak Patriarch Academy. Dampak pada hati Dao seseorang memang sangat mengejutkan. Alasan mengapa dia mampu menanggung langkah ke-9 dan menyingkat langkah ke-10 dari tangga hati Dao adalah karena kedua tubuh aslinya beresonansi dan kehendak Wu Dao turun. Patriarch Academy dikenal sempurna, dan itu tidak bohong. Raja Abadi Linglong tiba-tiba bertanya, saya mendengar dari Luo bahwa Anda secara tidak sengaja melepaskan sembilan langkah halus istana di kota Langfeng. Di mana Anda pernah melihat gerakan kaki seperti ini sebelumnya. Saat itu, ketika tubuh sejati Wu Dao sedang mengalami kesengsaraan, beberapa kesengsaraan surgawi humanoid turun. Salah satunya adalah seorang wanita berjubah hitam yang memegang cangkang kura-kura di satu tangan dan mengocok ekor kuda di tangan lainnya. Suzimo tidak tahu mengapa Immortal King Linglong tiba-tiba menyebutkan ini, tetapi dia masih menganggup dan tidak menyembunyikannya. Mendengar deskripsi Suzimo, mata Immortal King Linglong berbinar. Suzimo melanjutkan, kekuatan tempur wanita berjubah hitam ini sangat menakutkan, dan dia pernah menggunakan gerak kaki misterius ini. Itu sangat misterius, dan meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Kemudian, di kota Langfeng, ada kilasan inspirasi, dan itu dirilis sekali. Seperti yang diharapkan. Raja Abadi Linglong bergumam pelan, lalu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa wanita berjubah hitam yang kamu lihat itu? Aku tidak tahu. Suzimo menggelengkan kepalanya. Raja Abadi Linglong berkata, era wanita berjubah hitam ini bisa miliaran tahun yang lalu, atau bisa juga miliaran tahun yang lalu. Bagaimanapun, dia harus menjadi kaisar agung tertua yang tercatat di alam atas. Kaisar besar lainnya. Jantung Suzimo berdetak kencang. Saat itu, Iblis Ji pernah mengatakan kepadanya bahwa wanita berjubah putih yang memegang pedang panjang yang ditemui tubuh utama Wu Dao selama kesengsaraan ke-10 pernah menjadi kaisar besar. Kaisar yang buruk. Jika wanita berjubah hitam ini juga pernah menjadi kaisar agung, itu berarti bahwa beberapa kaisar agung yang ditemui tubuh utama Wu Dao selama transendensi kesengsaraan adalah kaisar agung yang telah meninggalkan jejak teknik Dao di alam atas. Raja Abadi Linglong melanjutkan, wanita berjubah hitam yang Anda lihat adalah permaisuri wanita mistis sembilan surga. Dia pernah meninggalkan warisan teknik Dao di alam atas. Itu adalah manual rahasia terlarang yang dikenal sebagai teknik kitab suci. Manual rahasia terlarang sangat langka, dan hanya kaisar agung yang mungkin bisa meninggalkan manual rahasia terlarang. Misalnya, meskipun kaisar bosun dan kaisar iblis apokaliptik sangat kuat, sutra karma Buddha jahat, dan sutra iblis apokaliptik, mereka paling banyak sebanding dengan manual rahasia terlarang dan belum mencapai level manual rahasia terlarang. Kitab suci teknik mencakup segalanya. Ramalan, geomansi, numerologi, fisiognomi, ramalan mimpi, keberuntungan, astrologi, fenomena surgawi, jimat. Tidak ada yang tidak tercakup. Kitab teknik memiliki total tiga bagian, dengan taiyi sebagai bagian utama. Dua bagian lainnya adalah kimen dunjia, dan pelajaran ilahi liuren. Saat itu, Patriark Akademi dan aku menerima kesempatan ini pada saat yang sama dan dipilih oleh permaisuri mistik lady sembilan surga. Kami masing-masing menerima warisan yang berbeda. Patriark Akademi menerima kimen dunjia, sementara aku menerima liuren divine pelajaran. Kimen dunjia, lebih unggul dalam hal menyimpulkan rahasia surgawi, numerologi, dan teknik menyerang. Sembilan langkah halus istana tersembunyi di pelajaran ilahi liuren. Pada titik ini, Su Zimo tiba-tiba menyadari. Tidak heran Raja Abadi Linglong tiba-tiba menyebutkan ini. Ternyata dia memiliki hubungan seperti itu dengan Patriark Akademi. Alasan mengapa Patriark Akademi lebih baik daripada dia dalam pengurangan numerologi adalah karena Patriark Akademi telah menerima kimen dunjia dari kitab teknik. Su Zimo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa ada tiga bagian dari kitab teknik. Siapa yang menerima warisan, Taiyi? Menurut Raja Abadi Linglong, Taiyi adalah yang pertama dari tiga bagian dari kitab teknik. Seharusnya lebih misterius. Raja Abadi Linglong berkata, Taiyi Smetai memiliki asal-usul khusus dan tidak diturunkan. Baik saya maupun Patriark Akademi tidak mendapatkannya. Setelah jeda singkat, Raja Abadi Linglong tiba-tiba mengeluarkan cangkang kura-kura kuno dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Dia berkata, Saat itu, ketika kamu melihat cangkang kura-kura di tangan sembilan surgawi Ratu Permaisuri, seharusnya terlihat seperti ini. Su Zimo melihatnya dan mengangguk. Ukuran kulit kura-kura dan bahkan pola di atasnya persis sama dengan yang dia lihat di tangan wanita berjubah hitam itu. Tampaknya senjata sembilan surga Mystic Lady Empress telah diturunkan dan diperoleh oleh Immortal King Linglong. Pada saat ini, Su Zimo memiliki kilasan inspirasi. Dia memikirkan senjata lain di tangan Nine Heavens Mystic Lady Empress, jadi handle horse style wise. Pengocok ekor kuda itu persis sama dengan pengocok ekor kuda Taiyi yang dia miliki. Dan Taiyi horse style wise membawa kata, Taiyi. Ada juga bagian, Taiyi, di Kitab Suci Teknik. Apakah ada hubungan antara keduanya? Bab 2634 Immortal King Linglong tersenyum dan berkata, Jika aku tidak salah, Taiyi horse style wise di tangan Empirean Goddess Empress seharusnya bersamamu, kan? Ya. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun. Dia bertanya langsung, Senior, apakah ada hubungan antara pengocok ekor kuda Taiyi dan Taiyi di sucang? Ya. Immortal King Linglong memberikan jawaban afirmatif. Kemudian, dia bertanya lagi, Ketika kamu mendapatkan Taiyi horse style wise, apakah kamu mendapatkan Kitab Rahasia? Memang ada satu. Ini disebut Kitab Jimat Yin Yang. Totalnya hanya sekitar 600 kata. Su Zimo berkata, Namun, Kitab Suci Jimat Yin yang dipenuhi dengan tanda-tanda aneh. Saya tidak dapat memahami satu katapun. Tepatnya, Kitab Suci Jimat Yin yang adalah ingatan warisan yang diperoleh Su Zimo ketika dia berada di langkah ke-9 tangga hati dao. Seolah-olah dia telah memikirkan kemungkinan, Su Zimo tidak bisa tidak bertanya, Mungkinkah Sutra Jimat Yin yang ini adalah Taiyi dari Kitab Suci Sisui? Raja Abadi Linglong tersenyum dan berkata, Ya dan tidak. Su Zimo bingung. Raja Abadi Linglong berkata, Permaisuri Dewi Empirean memperoleh penciptaan King Lian dan mengolahnya menjadi keadaan dewasa kelas 12. Itu sebabnya dia memiliki Taiyi Horse Tailwise. Tentu saja, dia juga memperoleh Kitab Suci Jimat Yin Yang. Kata-kata Immortal King Linglong mengungkapkan informasi lain. Penciptaan King Lian sangat kuno. Itu telah ada selama era Empirean Godes Empress. Immortal King Linglong melanjutkan, Faktanya, dua bagian terakhir dari Su Chang, Kimen Dunjia dan Liuren Divine Lesson, diciptakan oleh Empirean Godes Empress sendiri. Taiyi dari Su Chang adalah dharma yang dipahami oleh Permaisuri Dewi Empirean melalui Kitab Suci Jimat Yin Yang. Setelah memasukkan Taiyi ke dalam Su Chang, Kitab Rahasia mencapai tingkat Kitab Rahasia terlarang. Su Zimo merenung sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu, Senior, maksud Anda bahwa Kitab Suci Jimat Yin yang berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Taiyi? Tentu saja. Raja Abadi Linglong menganggup dan berkata, Orang yang berbeda mungkin mendapatkan wawasan yang berbeda dari Kitab Suci Jimat Yin Yang. Menurut Permaisuri Peri Empirean, meskipun Kitab Suci Jimat Yin yang hanya memiliki enam ratus kata, itu berisi semua rahasia langit dan bumi. Jika seseorang dapat memahami teknik rahasia darinya, mereka akan mendapat banyak manfaat. Kaisar Peri Empirean, yang tertua dalam catatan, memiliki evaluasi yang tinggi terhadap Kitab Suci Jimat Yin Yang. Apa latar belakang penciptaan King Lian, yang telah menurunkan Kitab Suci Jimat Yin Yang? Su Zimo diam-diam terdiam, pikirannya bimbang, tidak dapat menerima informasi sebesar itu untuk sesaat. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap menjadi tenang. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dari kantong penyimpanannya dan bersiap untuk menuliskan Kitab Suci Mantra Yin Yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Zimo baru saja menulis beberapa rune ketika Immortal King Linglong buru-buru menghentikannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Su Zimo berkata, Saya tidak mengenali tanda aneh pada Kitab Mantra Yin Yang, jadi saya akan menuliskannya. Saya harap Anda dapat memberi saya petunjuk. Raja Abadi Linglong berkata dengan serius, Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Setelah kamu menuliskan teknik rahasia, aku secara alami akan melihatnya. Su Zimo tersenyum tanpa beban. Senior, kalian berdua menyelamatkan hidup saya sebelumnya. Tidak banyak bagi mereka untuk menuliskan sutra Jimat Yin Yang. Akan lebih baik jika Anda dapat memahami bagian taiyi dari keterampilan rahasia ini, senior. Faktanya, ketika Su Zimo berdiri di anak tangga ke-9 Taois Hartladder di Akademi Kiankun, dia sudah menyadari bahwa Patriark Akademi harus mengetahui rune aneh ini. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia selalu sedikit waspada terhadap Akademi Patriark. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Patriark Akademi. Dia juga tidak pernah bertanya kepada Patriark Akademi tentang tanda aneh pada Kitab Suci Mantra Yin Yang. Namun, Su Zimo sama sekali tidak meragukan Kaisar Manusia dan istrinya. Oke. Melihat bahwa Su Zimo telah mengambil keputusan, Raja Abadi Linglong mengangguk dan setuju. Dia juga sedikit bersemangat. Bagaimanapun, Kitab Suci Legendaris ini juga sangat penting baginya. Seperti yang dikatakan Su Zimo, jika dia bisa memahami teknik rahasia Taiyi darinya, itu akan sangat membantunya. Buku Tas Bersih Segera, Su Zimo mencatat semua tanda aneh pada Kitab Suci Mantra Yin yang diselembar kertas putih, dan menyerahkannya kepada Raja Abadi Linglong dan Kaisar. Lin Zhan melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum masam, sungguh berantakan. Ini terlalu membingungkan. Aku tidak bisa membacanya. Ini benar-benar rune semacam ini. Imortal King Linglong bergumam dengan ekspresi serius. Rune macam apa ini? Dari ras mana itu berasal? Tanya Su Zimo. Aku tidak yakin. Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya menerima warisan Dewi Empirean, itu adalah pertama kalinya saya menemukan rune semacam ini. Rune semacam ini tidak terlihat seperti rune dari ras tertentu. Ini lebih seperti peradaban yang sangat kuno, dan bahkan. Raja Abadi Linglong tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata perlahan, bahkan mungkin dari dunia seribu luas. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia tahu sedikit tentang dunia seribu luas. Jika spekulasi Raja Abadi Linglong benar, maka kitab suci pesona Yin yang ini memiliki asal-usul yang hebat. Dengan warisan Dewi Empirean, Raja Abadi Linglong dengan cepat mengubah rune aneh pada teknik rahasia menjadi rune. Su Zimo membacanya kata demi kata. Mengamati jalan surga, melaksanakan jalan surga. Ada lima kejahatan di langit, dan mereka yang melihatnya akan beruntung. Lima kejahatan ada di hati, dan jalan surga. Alam semesta ada di tangan, dan semua transformasi ada di dalam tubuh. Setiap kalimat sepertinya mengandung semacam rahasia langit dan bumi, dan prinsip Great Way. Namun, Su Zimo tidak dapat menemukan apapun dalam waktu singkat. Kitab suci pesona Yin yang hanya memiliki sekitar enam ratus kata, dan dia dengan cepat membacanya. Hah! Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah. Dia melihat sebuah bagian dalam Kitab suci mantra Yin yang dan membacanya dengan keras. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang dipindahkan. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, naga dan ular bangkit. Ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan terbalik. Ini, Su Zimo terkejut. Dia terlalu akrab dengan tiga bagian ini. Tiga bagian ini adalah kedalaman dari tiga teknik pedang besar. Su Zimo tiba-tiba bertanya, Senior, pernahkah Anda mendengar seseorang dari dunia pedang yang memperoleh penciptaan Qinglian? Ada satu. Raja Abadi Linglong menganggup dan berkata, Saya mendengar bahwa orang ini mengkultifasikan Qinglian ke tahap kesebelas. Dia paling terkenal karena menciptakan tiga teknik pedang besar dan menciptakan kekuatan ilahi tertinggi, yang membuatnya terkenal di tiga ribu dunia. Su Zimo mengangguk. Itu tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ahli dari dunia pedang ini juga telah memperoleh Kitab Suci Jimat Yin Yang dan memahami tiga teknik pedang besar dari Kitab Suci. Bab 2635 Kitab Suci Teknik Rahasia Ini Kaisar Manusia Lin Zhan melihat enam ratus kata yang diterjemahkan oleh Raja Abadi Linglong di atas kertas. Ekspresinya serius dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Su Zimo sekarang adalah tahap sembilan surga abadi. Bahkan jika dia melihat Kitab Suci Jimat Yin Yang, akan sulit baginya untuk memahami apapun darinya. Namun, Kaisar Manusia berbeda. Dia sudah membentuk gua dan menjadi Raja Abadi. Dengan bakat Kaisar Manusia dan pengetahuan serta penglihatan seorang Raja Abadi, dia bisa melihat banyak misteri dari enam ratus kata. Meskipun hanya ada enam ratus kata, setiap kata mengandung esensi dao. Semakin saya mempelajarinya, semakin saya bisa merasakan kehalusannya. Lin Zhan memandang Raja Abadi Linglong dan berkata, tidak heran Anda mengatakan bahwa Kitab Suci Jimat Yin Yang ini tampaknya tidak berasal dari alam atas. Mungkin dari dunia kolosal. Aku khawatir hanya dunia kolosal yang legendaris yang bisa melahirkan seni dao yang begitu indah. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia bertanya, Kaisar Manusia Senior, kamu dengan paksa turun saat itu dan terluka oleh hukum langit dan bumi. Akankah Sutra Jimat Yin Yang ini dapat membantu lukamu? Aku khawatir itu tidak hanya membantu. Lin Zhan berkata dengan suara yang dalam, jika saya dapat memahami sesuatu darinya, luka saya tidak hanya akan sembuh, tetapi juga akan menjadi kesempatan yang tak terbayangkan bagi saya. Itu keren. Suzimo berkata sambil tersenyum. Immortal King Linglong juga senang. Faktanya, Kitab Suci Jimat Yin yang lebih bermanfaat bagi Kaisar Manusia daripada eliksir pengembalian jiwa sembilan transformasi dan buah yang bebas. Cedera Kaisar Manusia disebabkan oleh hukum langit dan bumi. Hanya dengan memahami misteri hukum langit dan bumi dia bisa menyembuhkan luka roh primordialnya. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa saya berspekulasi bahwa Kitab Suci Jimat Yin yang berasal dari dunia kolosal. Raja Abadi Linglong memandang Suzimo dan berkata, itu karena, menurut informasi warisan yang saya dan Patriark Akademi terima, King Lian, yang melahirkan Kitab Jimat Yin yang kemungkinan besar berasal dari dunia kolosal. Spekulasi ini bertepatan dengan apa yang baru saja dipikirkan Suzimo. Raja Abadi Linglong berkata, banyak orang di alam atas telah mendengar tentang penciptaan King Lian, satu-satunya di surga dan bumi. Namun kenyataannya, tidak banyak orang yang mengetahui asal-usul King Lian yang sebenarnya. Immortal King Linglong mengetahui hal ini karena dia telah menerima warisan dari Empyrean Empress. Permaisuri membuat Ratu Abadi Linglong mengetahui hal ini karena dia telah menerima warisan Permaisuri dari Dewi Empyrean. Namun, Dewi Empyrean terlalu jauh dari masa sekarang. Kecuali orang-orang seperti Immortal King Linglong yang telah menerima warisan, orang-orang lainnya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Kaisar Dewi Empyrean. Teratai hijau penciptaan sangat sulit untuk dibudidayakan. Sejauh yang saya tahu, hanya Kaisar Peri Empyrean yang berhasil mengolahnya hingga kelas 12. Itulah sebabnya hampir semua orang di alam atas meremehkan penciptaan King Lian. Mereka hanya menganggapnya sebagai tanaman roh yang bermutasi dari alam atas. Ada banyak tanaman roh yang bermutasi di alam atas, seperti pohon Black Frost Loom di alam abadi awan ilahi, pohon Persik Abadi di alam abadi awan giyok, dan Willow Abadi di alam abadi awan hijau. Pohon ilahi dari pohon ilahi di tengah alam surga juga merupakan tanaman roh yang bermutasi. Dengan pemikiran itu, meskipun teratai hijau penciptaan itu langka, itu masih dalam pemahaman semua orang. Lin Zhan mengangguk dan berkata, jika seseorang tahu bahwa penciptaan King Lian berasal dari dunia kolosal, saya khawatir orang yang akan menyerang Anda bukanlah Raja Anda. Pada saat itu, semua kaisar akan tergoda. Su Zimo mengangguk. Dia tahu dalam hatinya bahwa Ren Huang tidak melebih-lebihkan sama sekali. Belum lagi penciptaan King Lian, pelepasan sutra Jimat Yin yang mungkin akan menarik banyak kaisar untuk membunuh dan merebutnya. Faktanya, Su Zimo secara bertahap menemukan berbagai fenomena tubuh sejati King Lian saat terus tumbuh. Harta karun kuat yang diperolehnya hanyalah salah satunya. Bahkan dalam hal garis keturunan, penciptaan King Lian lebih unggul dari semua makhluk hidup. Kembali di dasar danosetan darah di medan Perang Shuro, tubuh sejati King Lian bahkan bisa melahap tulang harimau putih. Dihadapkan dengan pohon ilahi dari pohon ilahi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh sejati King Lian tidak memiliki niat untuk sujud. Sebaliknya, itu bisa dengan paksa merebut vitalitas dan kekuatan pohon ilahi. Faktanya, di darat Antian Huang, Dai Yue telah memberitahunya bahwa potensi tubuh sejati King Lian mungkin melampaui tubuh sejati Naga Phoenix. Baru setelah bertahun-tahun Su Zimo yakin. Jika mereka berada di alam kultivasi yang sama, tubuh sejati King Lian saat ini akan mampu menekan tubuh sejati Naga Phoenix. Baik itu dalam hal roh esensi, garis keturunan, tubuh fisik atau keterampilan mistik, tubuh sejati King Lian telah melampaui tubuh sejati Naga Phoenix. Tapi sekarang, tubuh sejati King Lian belum tumbuh ke puncaknya. Raja Abadi Linglong berkata, Meskipun Phoenix Naga terlarang sangat kuat dan dianggap sebagai raster kuat, itu bukan satu-satunya. Dulu ketika kamu naik, kamu mengalami bencana besar dan tubuh sejati Naga Phoenix kamu hancur. Sebenarnya, itu bukan kerugian besar untukmu. Semua orang berpikir bahwa dasar penciptaan King Lian terletak pada King Lian. Namun, pada kenyataannya, kekuatan sebenarnya dari penciptaan King Lian terletak pada kata penciptaan. Apa itu ciptaan? Su Zimo bergumam pelan. Kata, penciptaan, adalah yang paling misterius dan misterius. Raja Abadi Linglong berkata, penciptaan King Lian merebut penciptaan langit dan bumi. Pertemuan kebetulan yang Anda peroleh tampaknya kebetulan, tetapi sebenarnya semuanya ada di dalam ciptaan. Sejak kamu naik, kamu pasti telah memperoleh pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat berkultivasi ke tingkat ini dalam 10.000 tahun. Ini semua adalah ciptaanmu. Meskipun tubuh sejati Naga Phoenix Anda telah dihancurkan, tubuh sejati King Lian Anda dapat dengan sempurna mewarisi banyak keterampilan mistik dan keterampilan mistik dari tubuh sejati Naga Phoenix. Dengan kata lain, bahkan tubuh sejati Naga Phoenix telah menjadi salah satu ciptaanmu, menjadi bagian dari tubuh sejati King Lian. Itulah betapa menakutkannya tubuh sejati King Lian penciptaan itu. Ia bahkan hampir bisa mewarisi segala sesuatu dari tubuh sejati Naga Phoenix dan mengubahnya menjadi ciptaannya sendiri. Lin Zhan juga menganggup dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki warisan Dao Abadi, Dao Budis, dan Dao Iblis. Anda bahkan memiliki warisan dari banyak makhluk hidup ras Iblis. Ada begitu banyak teknik Taoist yang sangat berbeda dan bahkan kontradiktif. Untuk dapat mengumpulkan mereka dalam satu tubuh dan hidup dalam harmoni, saya khawatir hanya tubuh sejati King Lian penciptaan yang dapat melakukan itu. Su Zimo tercerahkan. Bahkan seorang ahli seperti Raja Kekaisaran Bosun, yang memiliki tubuh Iblis dan Buddha, mengalami masalah dalam kultivasinya. Saat ini, dia memiliki manual Jade Clear Jade untuk Dao Abadi, Sutra Nirvana Kebijaksanaan Kebijaksanaan untuk Dao Budis dan Sutra Pemakaman Surga untuk Vien Dao, semuanya adalah manual terlarang. The Mystic Klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, serta teknik kultivasi yang unggul seperti Void Thunder Manual dan kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia dari empat binatang suci. Jika itu makhluk hidup lain, baik itu tubuh atau roh esensi mereka, mereka akan meledak sejak lama ketika semua teknik Taoist itu dicampur bersama. Hanya tubuh sejati Kinglian yang bisa berkultivasi secara normal dengan mengubah teknik Taoist menjadi ciptaannya sendiri. Bab 2636 Su Zimo secara bertahap mencerna informasi tentang penciptaan Kinglian. Setelah hening sejenak, Su Zimo bertanya, dengan kultivasi saya saat ini, jika saya dapat membentuk buah Dao dan memasuki keadaan satu sejati, tubuh sejati Kinglian harus dapat mencapai puncak tahap ke-12. Tetapi jika itu adalah puncak dari tahap ke-12, bagaimana tubuh asli Kinglian akan tumbuh ketika mencapai negara gua surga dan negara kaisar. Petik 2 Raja Abadi Linglong tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Adapun tubuh sejati penciptaan Kinglian, saya khawatir tidak ada seorang pun di alam abadi yang dapat mengatakan dengan pasti dari mana asalnya, berapa banyak potensi yang dimilikinya, dan berapa banyak rahasia yang dimilikinya. Tapi itu tidak masalah bahkan jika penciptaan Kinglian hanya pada tahap ke-12. Tahap ke-12 penciptaan Kinglian adalah keadaan matang. Bagaimana pertumbuhannya di masa depan akan tergantung pada kultivasi Anda. Sama seperti anak kecil, baru dianggap dewasa ketika masih remaja, tapi bukan berarti kekuatan anak berhenti di situ. Kematangan penciptaan Kinglian pada tahap ke-12 hanyalah titik awal kultivasinya. Adapun seberapa jauh ia akan mencapai di masa depan, terserah Anda. Petik 2. Su Zimo akhirnya mengerti. Jika penciptaan Kinglian benar-benar berasal dari dunia kolosal, tidak ada yang bisa memastikannya. Su Zimo tiba-tiba bertanya, Senior, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia kolosal? Apakah ada makhluk hidup dari alam abadi yang naik ke sana selama bertahun-tahun? Lin Zan dan Raja Abadi Linglong saling memandang dan menggelengkan kepala. Raja Abadi Linglong merenung sejenak dan berkata, Dunia kolosal seharusnya ada, tetapi hampir semua jejaknya dalam catatan sejarah telah dihapus, jadi kami tidak dapat membuktikannya. Kami juga tidak tahu apakah ada yang bisa naik ke dunia kolosal. Penguasa manusia dan Raja Abadi Linglong telah naik ke alam abadi selama ratusan ribu tahun, dan mereka berdua telah mencapai negara gua surga. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang dunia kolosal. Lin Zan berkata, Karena negara kaisar memiliki umur puluhan juta tahun, saya percaya negara kaisar bukanlah akhir dari kultivasi. Mungkin kesempatan untuk hidup abadi terletak di dunia kolosal. Su Zemo mengangguk sambil berpikir. Su Zemo memperoleh banyak hal dari percakapan dengan penguasa manusia dan Raja Abadi Linglong. Dia tidak hanya mendapatkan banyak informasi tentang penciptaan Qinglian, tetapi dia juga memverifikasi beberapa tebakannya sebelumnya. Lebih penting lagi, dengan peringatan Raja Surga Wilinglong, dia akan lebih berhati-hati. Dia akan bersiap terlebih dahulu untuk menghadapi kasus terburuk. Menurut Raja Pri Linglong, dia dan Patriark Akademi sama-sama menerima warisan Dewi Surga ke-9. Karena Raja Pri Linglong tahu tentang Kitab Suci Jimat Yin Yang, itu berarti bahwa Patriark Akademi juga harus mengetahuinya. Dengan kata lain, Patriark Akademi mungkin memiliki motif yang lebih besar untuk menyerangnya daripada Raja Yu Yu. Itu karena Neterklut King hanya melihatnya sebagai ramuan spiritual yang langka. Patriark Akademi mungkin menganggapnya sebagai harta paling berharga di alam atas. Ini juga alasan mengapa Raja Neterklut mencoba membunuhnya ketika dia naik. Dia ingin menangkapnya dan memurnikannya menjadi pil. Di sisi lain, Patriark Akademi telah dengan susah payah merencanakan ini. Dia bahkan secara pribadi muncul untuk melindunginya sehingga dia bisa tumbuh dengan lancar. Itu karena semakin tinggi tingkat penciptaan King Lian, semakin bermanfaat bagi Patriark Akademi. Kitab Suci Jimat Yin yang juga berasal dari King Lian Penciptaan Kelas 11. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa orang yang merencanakan ini memang Patriark Akademi. Patriark Akademi adalah yang paling mencurigakan. Namun, Su Zimo masih belum bisa memastikan. Itu karena masih ada beberapa hal yang belum bisa dijelaskan. Pertama, orang yang mencoba membunuhnya dengan Neterklut King bukanlah Patriark Akademi. Bahkan Raja Abadi Linglong belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Karena penciptaan King Lian sangat penting, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jika Patriark Akademi yang merencanakan ini, dia tidak perlu mengirim orang lain. Saat itu, Su Zimo mengira dia hanya beruntung. Kuali Penakluk telah melahap harta karun spiritual Gua Surga sebelum dia ditelan oleh lubang hitam. Sekarang sepertinya harta karun spiritual Gua Surga sengaja diberikan ke Kuali Penakluk. Kedua, ada terlalu banyak kebetulan yang terjadi selama seleksi sekte surgawi. Tidak ada jejak keterlibatan Patriark Akademi. Meskipun kemunculan lukisan Immortal Mo King sedikit tiba-tiba, itu karena dia telah menerima berita dari Penatua ke-8 Akademi. Ketiga, Patriark Akademi tidak menyembunyikan bahwa dia tahu tentang penciptaan King Lian. Tindakan ini sedikit mencurigakan untuk memperingatkan musuh. Keempat, jika Patriark Akademi sangat menghargai penciptaan King Lian, mengapa dia tidak membatasi tindakannya? Misalnya, dia pasti akan bertemu Raja Abadi Linglong di konferensi Benua Sembilan Awan. Begitu mereka bertemu, dia akan mencurigai Patriark Akademi. Karena Patriark Akademi tahu tentang hubungannya dengan Immortal King Linglong dan yang lainnya, cara terbaik adalah menemukan alasan untuk tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam konferensi Benua Sembilan Awan dan menghindari pertemuan Immortal King Linglong dan yang lain. Patriark Akademi tidak pernah membatasi kebebasannya. Tidakkah dia takut bahwa dia akan membentuk buah jalan di tempat lain, memasuki keadaan diri sejati, dan meninggalkan Akademi selamanya? Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Jika bukan Patriark Akademi, dia mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar jika dia meninggalkan Akademi. Bahkan jika itu adalah Patriark Akademi, dia tidak bisa pergi begitu saja. Ada beberapa orang di Akademi yang dekat dengannya. Yang Ruok Su, Putri Merah Tua, Liu Ping, dan kakak senior Moking. Selain itu, dia masih di Akademi Kiankun sekarang. Masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Raja Abadi Linglong berkata, mengapa kamu tidak berkultivasi di sini? Saya dapat mengatur formasi abadi bagi Anda untuk menyembunyikan aura Anda. Ketika Anda menerobos, Anda tidak akan menarik perhatian. Suzimo menganggup dan berkata, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jika aku bisa merasakan kesempatan untuk menerobos, aku akan melakukannya di sini. Jika Kaisar Manusia Lin Zan pulih dari luka-lukanya, dia secara alami dapat melindungi Suzimo. Tapi sekarang, Kaisar Manusia belum pulih dari luka-lukanya. Bahkan jika dia memiliki kitab suci jimat yin yang, akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun dalam waktu singkat. Jika Suzimo tinggal bersama Kaisar Manusia terlalu lama, dia pasti akan menarik perhatian dalang. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan membawa bencana ke negara-negara yang berperang. Negara-negara yang berperang sekarang memiliki masalah internal dan eksternal. Mereka tidak bisa menahan dampak seperti itu. Suzimo menghela nafas dalam hatinya. Jika tubuh utama Wudau masih berada di wilayah Iblis, dia bisa pergi ke Sekte Tianhuang di wilayah Iblis untuk menjalani kesengsaraan. Bahkan jika seorang Raja Surgawi datang, tubuh utama Wudau bisa menekannya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, tubuh utama Wudau dapat melindungi tubuh utama Kinglian dan mendorongnya ke neraka Avicii. Tapi sekarang, tubuh utama Wudau telah jatuh ke dalam jurang neraka besar Avicii. Dia benar-benar kehilangan kontak dengannya, dan nasibnya tidak diketahui. Lingkungannya gelap. Tubuh utama Wudau merasakan tubuhnya jatuh tak terkendali. Dia tidak bisa mendeteksi apapun dengan mata atau indera ilahi. Perasaan ini seperti dia melewati semacam terowongan spasial. Tapi rasa pusing dan perih lebih kuat, dan waktunya lebih lama. Untungnya, dia tidak menderita cedera selama proses ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh utama Wudau tiba-tiba terasa ringan. Dia akhirnya mendapatkan kembali kendali. Bab 2637 Mengontrol tubuhnya, tubuh sejati Wudau berdiri di udara dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran rohnya untuk memeriksa sekeliling. Lingkungannya gelap dan menyeramkan tanpa matahari, bulan, atau bintang di atasnya. Hanya ada beberapa sumber cahaya yang berasal dari segala macam tanaman aneh. Beberapa pohon tinggi berwarna hitam pekat dan memiliki dedaunan yang rimbun. Namun, sebagian besar daun berwarna hitam seperti tinta. Hanya beberapa daun yang akan memancarkan cahaya redup dari waktu ke waktu. Di lingkungan yang gelap, mereka berkedip dan terlihat sangat mengerikan. Dalam kegelapan yang jauh, sejumlah besar bayangan bisa terlihat samar-samar. Mereka tidak bergerak, seolah-olah banyak binatang purba raksasa yang tersembunyi di kedalaman kegelapan. Di lingkungan yang tenang dan gelap, itu terlihat sangat menyeramkan. Di tanah tidak jauh, beberapa api hijau tua seukuran kepalan tangan melayang seperti wheel-o-wispus. Memfokuskan pandangannya, tubuh sejati wudau menyipitkan matanya secara naluriah. Di bawah wheel-o-wispus terdapat tulang-tulang putih yang berserakan dengan banyak bekas gigitan dan tebasan, terlihat jelas betapa intensnya pertempuran di sini di masa lalu. Tubuh sejati wudau merasakannya sedikit. Meskipun ada beberapa surga dan bumi esensi ki di sekitarnya, itu jelas jauh lebih tipis daripada di alam surgawi. Tentu saja, itu jauh lebih baik daripada Dragon Abyss Star. Namun, ada kekuatan gelap dan jahat yang bercampur di dalam ki esensi surga dan bumi yang berbeda dari ki esensi surga dan bumi dari alam surgawi. Tubuh sejati wudau terasa seolah-olah dia telah tiba di dunia yang asing. Tidak hanya dunia ini tidak sesuai dengan lingkungan alam surgawi, suasana seluruh alam atas juga berbeda. Melihat sekeliling, tubuh sejati wudau bahkan belum pernah melihat tanaman di sini di alam atas, semuanya aneh dan asing. Di mana ini, tubuh sejati wudau sedikit mengernyit. Dia merasakannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia telah benar-benar kehilangan kontak dengan tubuh asli Qinglian. Dalam keadaan normal, dengan Hell Suppression Cauldron, dia akan mampu mempertahankan koneksi dengan tubuh asli Qinglian bahkan jika dia berada di neraka Avicii. Namun, setelah jatuh di sini, dia benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Tubuh sejati wudau menyalurkan kekuatan surga guanya dan meninju dengan santai. Kekosongan di sekitarnya bergetar dan retakan muncul, memperlihatkan terowongan spasial di dalamnya. Tubuh utama wudau melintas. Tidak lama kemudian, bagian lain dari kekosongan terbelah, dan tubuh utama wudau berjalan keluar dari terowongan spasial, mengerutkan kening. Sesuatu telah salah. Meskipun dia bisa merobek kekosongan dan berteleportasi kapan saja, dia masih tidak bisa kembali ke neraka agung Avicii, apalagi alam surgawi. Tampaknya ada penghalang yang tidak bisa dipecahkan antara dia dan neraka besar Avicii. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh utama wudau merenung sambil melihat sekeliling. Dia baru saja berteleportasi ke sekitar bayangan tinggi yang dia lihat di awal. Ketika dia semakin dekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa bayangan megah yang tersembunyi dalam kegelapan ini adalah bentangan besar pegunungan begelombang dan punggung bukit terjal yang membentang sejauh mata memandang. Tubuh asli wudau tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi matanya secara tidak sengaja menyapu puncak gunung terdekat, dan pupilnya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyusut. Mayat ada di mana-mana di puncak gunung. Ada semua jenis makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga ras lain. Mayat menutupi seluruh puncak gunung. Ini bukan puncak gunung biasa, itu adalah gunung mayat dan darah. Tubuh utama wudau melepaskan kesadaran rohnya dan memanjangkannya keluar terus-menerus. Mayat berserakan di seluruh pegunungan yang tak berujung dan tulang putih menumpuk di bagian bawah pegunungan. Bahkan, beberapa makhluk hidup baru saja mati dan dagingnya belum membusuk. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa semua gunung dalam jarak 5.000 km dari kesadaran roh tubuh utama wudau berada dalam keadaan yang sama. Ini adalah gunung mayat dan tulang. Saat itu, tubuh utama wudau merasakan lebih dari 100 pembudidaya melaju ke arahnya. Kelompok pembudidaya tidak terkejut dengan tumpukan mayat di sekitar mereka. Seolah-olah mereka sudah terbiasa, mereka tampak seperti penduduk setempat. Ada pergerakan di sana. Ayo kita lihat. Kita baru saja menaklukkan Crying Soul Rich. Jangan biarkan vaksil lain memanfaatkannya. Huh, kineterward abis dan sumber daya langka. Semakin sulit untuk diolah. Aku ingin tahu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk menjadi jenderal neraka dalam hidup ini. Aku akan memiliki wilayahku sendiri dan memimpin jutaan sipir dengan kecantikan yang tak terhitung jumlahnya. Jenderal neraka, bahkan tidak memikirkannya. Kita ditakdirkan untuk menjadi sipir selama sisa hidup kita. Pertempuran di Northridge begitu sering, itu sudah cukup baik jika kita cukup beruntung untuk hidup beberapa tahun lagi. Bahkan jika kita berkultivasi menjadi jenderal neraka, kita mungkin tidak bisa hidup lama. Bukankah penguasa wilayah dari punggungan jiwa menangis dibantai oleh penguasa wilayah kita? Tubuh utama Udao sedikit mengernyit ketika mendengar percakapan itu. Ki dunia bawah. Penjara. Jenderal neraka. Punggungan jiwa menangis. Punggungan utara. The Crying Soul Ridge dan Northridge harus memiliki nama yang sama. Namun, apa yang Neterward Ki, Sipir, dan Jenderal neraka yang disebutkan oleh para pembudidaya ini? Sejak dia naik ke alam atas, tubuh utama Udao telah menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Namun, dia telah melihat-lihat teknik kultivasi dan keterampilan rahasia dari alam atas avici saja. Ada banyak warisan yang diturunkan dari 3.000 dunia. Di antara warisan itu, tidak pernah disebutkan tentang Neterward Ki atau Sipir Penjara. Dalam persepsi tubuh utama Udao, alam kultivasi para pembudidaya ini bervariasi. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah adalah Dewa Mistik, sedangkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi adalah Dewa Surga. Kultivator yang memimpin harus menjadi surga tahap ke-9. Selanjutnya, tubuh utama Udao memperhatikan bahwa meskipun para pembudidaya ini dalam bentuk manusia, ada beberapa perbedaan kecil di antara mereka. Murid pembudidaya berwarna coklat, mungkin karena kurangnya cahaya, kulit mereka tampak sedikit pucat dan tidak memiliki warna darah. Para pembudidaya juga memancarkan aura menakutkan dan dingin, yang sangat mirip dengan lingkungan di sekitar mereka. Tubuh utama Udao belum pernah melihat aura seperti itu di alam atas. Dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini dan akan bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Dengan pemikiran itu, tubuh utama Udao berjalan menuju kelompok pembudidaya. Komandan Cui, berapa banyak batu Neterward yang akan kita dapatkan setelah tuan wilayah kita menaklukkan punggungan jiwa menangis? Seorang kultifator di kerumunan bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan bagianmu. Komandan Cui berkata dengan tenang. Bos, lihat, ada seseorang di sana. Pada saat itu, beberapa pembudidaya menunjuk seorang pria berjubah ungu di kejauhan dan mengingatkannya. Apa ranah kultifasinya? Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Dia bahkan memakai topeng. Sangat rahasia. Bos, kenapa aku merasa dia memancarkan aura orang hidup? Dia tidak terlihat seperti seseorang dari Northridge. Dia terlihat seperti domba yang gemuk. Dia mungkin memiliki banyak batu Neterward. Beberapa pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Komandan Cui memandang pria berjubah ungu tidak jauh dan menyipitkan matanya. Dia mengirim transmisi suara, tunggu instruksi saya nanti. Saya akan memeriksanya terlebih dahulu. Jika dia benar-benar orang yang hidup, kami akan membunuhnya terlebih dahulu. Jika dia memiliki batu Neterward, kita akan membaginya terlebih dahulu. Dipahami. Para pembudidaya di belakangnya menjawab dengan tergesa-gesa. Mereka mengjilat bibir mereka dengan mata bersinar dan ekspresi bersemangat. Bab 2638 Hei, dari mana kamu berasal? Komandan Cui memelototi pembudidaya berjubah ungu dan bertanya dengan keras. Di mana ini? Kultifator berjubah ungu mengenakan topeng perak dingin dan bertanya dengan suara yang dalam alih-alih menjawab. Ini adalah Weeping Soul Rich. Komandan Cui menjawab. Di mana Weeping Soul Rich? Kultifator berjubah ungu terus bertanya. Komandan Cui menjawab, The Weeping Soul Rich adalah pegunungan di North Rich. Ada 100 ribu pegunungan di North Rich dan sesuatu seperti Weeping Soul Rich adalah yang paling mencolok dari semuanya. Untuk beberapa alasan, pembudidaya berjubah ungu tampaknya memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Setiap kali pembudidaya berjubah ungu mengajukan pertanyaan, Komandan Cui akan menjawab secara naluriah seolah-olah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Keributan pecah di antara kerumunan di belakangnya. Komandan Cui terkejut tetapi dia bereaksi dengan cepat. Ekspresinya menjadi gelap saat dia memelototi pembudidaya berjubah ungu dan berteriak, Aku bertanya padamu. Jawab aku dengan jujur dan jangan ubah topik. Aku akan bertanya lagi, kamu dari mana? Kultifator berjubah ungu terdiam sesaat sebelum menjawab, Alam Surgawi. Alam Surgawi. Kapten Cui dan sekitar seratus pembudidaya di belakangnya terkejut. Namun, Komandan Cui dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang itu bilang dia dari Alam Surgawi. Bodoh sekali, dia bahkan tidak tahu bagaimana berbohong. Komandan Cui, jangan buang waktu kita dengannya. Aku rasa dia hanya main-main dengan kita. Ayo bunuh dia dulu. Mari kita lihat harta apa yang dia miliki di tas penyimpanannya. Seorang kultifator tidak bisa tidak mendesak. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Jangan mencari kematian Anda sendiri. Kultifator berjubah ungu tiba-tiba berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Tubuh sejati Wudao baru tiba di sini untuk pertama kalinya dan dia tidak tahu banyak tentang tempat ini. Itulah alasan mengapa dia memberikan pengingat karena dia tidak ingin melakukan pembunuhan massal. Namun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika orang-orang ini ingin mengadili kematian mereka sendiri. Sialan, beraninya kamu mengancam kami. Seorang kultifator imortal bumi peringkat 8 tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berkata dengan senyum mengancam, biarkan saya melihat apa yang Anda buat terlebih dahulu. Begitu pembudidaya ini bergerak, pembudidaya yang tersisa juga bergerak. Dalam sekejap, banyak harta dan senjata Dharma terbang di udara. Separuh kultifator lainnya menyerang tubuh utama Wudau dengan pisau tajam di tangan mereka, ingin melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Di balik topeng perak, mata Wudau tiba-tiba menjadi lebih dalam. Dia dengan lembut mengangkat tangannya. Seratus pembudidaya aneh di sisi lain, termasuk komandan Cui, membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Bahkan harta Dharma yang menuju tubuh sejati Wudau digantung di udara, seolah-olah mereka terpaku di tempat oleh kekuatan tak terlihat. Para pembudidaya melebarkan mata mereka karena terkejut. Apa ini? Mantra memperbaiki tubuh. Wajah komandan Cui masih dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik tubuh tetap seperti apa yang bisa menghentikannya. Mungkinkah itu kemampuan ilahi tertinggi? Mungkinkah orang ini seorang jenderal penjara? Tuhan mereka adalah jenderal penjara, tetapi bahkan Tuhan tidak bisa melakukan ini. Hanya dengan mengangkat tangannya, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Sama seperti para pembudidaya membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, wudau dengan lembut melambaikan tangannya. Tindakan itu seolah-olah dia sedang mengusir beberapa nyamuk yang berisik. Di udara, harta dan senjata Dharma tampaknya dipengaruhi oleh semacam kekuatan dan terbang kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat memasuki tubuh para pembudidaya. Uff! 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 Tubuh para pembudidaya meledak satu demi satu, meledak menjadi kabut darah. Harta dan senjata Dharma mendarat dengan sangat akurat, menembus kesadaran para pembudidaya pada glabela mereka. Roh esensi mereka dihancurkan dan mereka mati di tempat. Dalam sekejap mata, Komandan Cui adalah satu-satunya yang tersisa dari seratus pembudidaya aneh. Wajah Komandan Cui pucat dan tubuhnya kaku, menggigil ketakutan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa bertahan hidup. Tubuh utama Uff! 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 Tau saya, saya akan memeriksanya sendiri. Sesaat kemudian, seni pencarian jiwa berakhir. Roh esensi Komandan Cui menjadi redup dan auranya lemah, seperti lampu yang padam. Tubuh utama Udaw membuang roh esensinya dalam pemikiran yang mendalam. Seperti yang dia duga, dia telah tiba di dunia asing yang benar-benar berbeda dari alam atas. Sumber daya budidaya di sini berbeda dari yang ada di alam atas. Makhluk hidup di alam atas mengolah dan menyerap vitalitas langit dan bumi. Terlepas dari lingkungan sekitarnya, mereka juga dapat menyerap vitalitas langit dan bumi melalui berbagai ramuan, batu roh esens, dan sumber daya budidaya lainnya. Di sisi lain, meskipun energi langit dan bumi ada di dunia ini, ada jenis energi lain yang bercampur di dalam energi. Energi itu adalah aura gelap dan dingin yang dirasakan tubuh utama Udaw. Aura itu bercampur dalam vitalitas langit dan bumi dan dikenal sebagai Dark Key oleh makhluk hidup di dunia asing ini. Dan sumber daya budidaya yang dibutuhkan kelompok pembudidaya ini adalah batu neter. Adapun penjaga penjara dan jenderal penjara yang disebutkan oleh kelompok pembudidaya, mereka adalah alam kultivasi dari dunia asing ini. Di dunia asing ini, baik itu alam primordial surgawi, alam primordial duniawi, atau pembudidaya alam primordial surgawi, mereka semua adalah pembudidaya tingkat rendah dan secara kolektif dikenal sebagai penjaga penjara. Hanya dengan memadatkan, kristal gelap, seseorang bisa menjadi jenderal penjara. Yang disebut, kristal gelap, sebenarnya berhubungan dengan buah dao di alam atas. Dengan kata lain, kultivasi jenderal penjara setara dengan alam pertama sejati, sesuai dengan Dewa Sempurna, Iblis Sejati, dan arahat di alam atas. Di atas penjara jenderal adalah raja penjara legendaris, sesuai dengan pembangkit tenaga listrik alam gua surga di alam atas. Kultivasi Komandan Cui terbatas. Meskipun dia berada di tingkat kesembilan alam primordial surgawi, dia hanya seorang penjaga penjara. Dia berada di level terendah dari dunia asing ini, jadi tidak banyak informasi tentang dunia asing ini. Komandan Cui hanya tahu bahwa dia adalah bagian dari Weeping Soul Ridge. Dan Weeping Soul Ridge adalah salah satu dari seratus ribu pegunungan. Meski begitu, dalam ingatan Komandan Cui, Weeping Soul Ridge lebarnya lebih dari satu juta mil, dan ada ratusan juta makhluk hidup di wilayahnya. Ketika tubuh utama Udaw melihat informasi ini, dia sedikit terkejut. Itu hanya gunung yang paling tidak mencolok di antara punggungan gunung seratus ribu, tetapi lebarnya lebih dari satu juta mil dan memerintah ratusan juta makhluk hidup. Bagaimana dengan gunung-gunung lain yang bahkan lebih luas? Menurut ingatan Komandan Cui, punggungan gunung seratus ribu secara kolektif dikenal sebagai Punggungan Utara. Pemilik Punggungan Utara disebut Raja Punggungan Utara, dan dia memerintah seluruh punggungan utara. Apa yang membuat tubuh utama Udaw merasa kasihan adalah dia tidak dapat menemukan informasi spesifik tentang dunia asing ini setelah mencari melalui semua ingatan Komandan Cui. Apa yang Komandan Cui tahu adalah bahwa dia hanya bisa mencapai Northridge paling banyak. Jika dia menginginkan informasi lebih lanjut, dia mungkin harus menemukan kultifator tingkat jenderal penjara. Penjaga penjara, jenderal penjara. Tubuh utama Udaw bergumam, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Mungkinkah aku di neraka? Pikiran itu melintas di benak tubuh utama Udaw, dan jantungnya berdetak kencang. Memikirkan kembali lingkungan yang gelap dan suram, pegunungan mayat dan tulang, nama-nama aneh, dan peradaban kultifasi yang sama sekali berbeda, tubuh utama Udaw merasa bahwa itu semakin mungkin. Bab 2639 Ada sangat sedikit catatan tentang neraka di dunia atas dan hanya ada banyak legenda tentangnya seperti kerajaan Neterward dan neraka Neterward. Namun, tidak ada yang pernah melihat seperti apa neraka itu. Serigala Surgawi pernah berkata bahwa makhluk hidup tidak bisa memasuki kerajaan Neterward sama sekali. Jiwa makhluk hidup yang tersisa hanya bisa memasuki kerajaan Neterward setelah mereka mati. Meskipun kerajaan Neterward dan neraka dipisahkan oleh satu kata, apakah mereka dunia yang sama? Meskipun dia memperoleh banyak informasi dari pencarian jiwa Komandan Cui, masih terlalu banyak yang tidak diketahui di dunia asing ini untuk tubuh sejati Udaw. Namun, tubuh sejati Udaw berhasil menemukan pusat dari Soul Cry Ridge dari ingatan Komandan Cui. Penguasa teritorial Soul Cry Ridge adalah jenderal neraka dan setara dengan imortal sempurna dari alam surgawi. Karena itu, dia pasti memiliki pemahaman yang lebih rincin tentang dunia asing ini. Tubuh sejati Udaw merobek kekosongan dan berteleportasi. Meskipun Soul Cry Ridge hanyalah salah satu dari seratus ribu pegunungan, itu menempati area yang luas dengan ratusan juta makhluk hidup di bawah kekuasaan satu penguasa teritorial. Tak lama, tubuh sejati Udaw turun di kedalaman Soul Cry Ridge dan berdiri di udara di wilayah inti. Mengaum. Saat tubuh sejati Udaw muncul, raungan binatang buas bisa terdengar dari hutan terdekat. Banyak binatang terbang melayang ke langit dan berteriak memperingatkan. Siapa di sana? Serangkaian teriakan bisa terdengar dari hutan. Pohon-pohon kuno yang gelap gulita bergoyang dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tempat ini dari segala arah di hutan. Tidak hanya ada pembudidaya manusia di antara makhluk hidup, ada juga berbagai ras. Beberapa makhluk hidup memiliki wajah dan tubuh manusia tetapi sepasang sayap tulang raksasa tumbuh di punggung mereka. Beberapa makhluk hidup sangat besar dan tingginya puluhan kaki. Tubuh bagian atas mereka terbuka dan aura mereka mendominasi. Mereka menyerupai orang barbar di daratan Tianhuang. Ada juga makhluk hidup dengan wajah manusia dan tubuh binatang dengan sayap raksasa di punggung mereka. Mereka tampak seperti binatang buas yang langka. Makhluk hidup yang tak ada habisnya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menginjak-injak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Seperti gelombang hitam, mereka melonjak melalui hutan dan menyerbu. Di mana tuan tritorialmu? Tubuh sejati Wu Dao bertanya dengan ekspresi tenang terhadap banyak makhluk hidup yang melonjak dari segala arah. Seseorang sepertimu ingin bertemu dengan tuan kita. Orang yang berbicara adalah makhluk mutan. Itu memiliki tubuh manusia, tetapi wajahnya tidak memiliki fitur wajah. Mulutnya berada di dadanya dan taringnya tajam. Matanya berada di telapak tangannya, menghadap ke arah tubuh utama Wu Dao dan matanya dalam. Budidaya makhluk bermutasi ini tidak lemah. Itu harus menjadi jenderal neraka. Namun, menurut pembagian alam di dunia asing ini, makhluk bermutasi ini hanya dapat dianggap sebagai jenderal neraka pemula yang setara dengan imortal sejati dari tahap persatuan. Kamu ingin merebut punggung jiwa menangis sendirian? Sipir penjara lain bertanya dengan keras. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit saat dia melihat formasi makhluk hidup ini. Dia baru saja tiba dan tidak ingin terlalu mencolok. Tetapi melihat postur pihak lain, sepertinya jika dia mengatakan sesuatu yang salah, mereka akan mengerumuninya dan mencabik-cabiknya. Tubuh utama Wu Dao berkata perlahan, saya datang dari alam surga. Saya tidak ingin berjuang untuk punggungan jiwa menangis. Saya ingin menemukan Tuhanmu dan memahami beberapa informasi tentang tempat ini. Alam surga. Banyak makhluk hidup dari Crying Soul Ridge jelas tercengang sesaat sebelum mencibir dengan dingin. Karena kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari alam surga, jangan salahkan kami karena memakanmu. Air liur menetes dari mulut menganga di dada makhluk mutan itu saat cakar tajam perlahan-lahan menjulur dari jari-jarinya. Membunuh. Tiba-tiba, rawungan meledak dari kerumunan. Saat berikutnya, banyak makhluk hidup dari Crying Soul Ridge menyerbu ke depan. Ekspresi tubuh utama Wu Dao menjadi dingin. Dia tidak mengerti mengapa makhluk hidup dari Crying Soul Ridge begitu memusuhi orang-orang dari alam surga. Namun, karena makhluk hidup ini memiliki keinginan mati, dia tidak perlu menahan diri. Tubuh utama Wu Dao telah dengan sabar memberi pihak lain kesempatan setelah menjelaskan kepada makhluk hidup. Mati. Tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung, meledak dengan teknik rahasia domain suara. Dia bahkan tidak menggunakan skill rahasia Voice of All Spirits untuk skill rahasia domain suara ini. Ini hanya rawungan paling sederhana, rawungan yang murni mengandalkan garis keturunan tubuhnya dan kekuatan paru-parunya yang kuat untuk melepaskan dampak sonic. Meski begitu, makhluk hidup dari Crying Soul Ridge tidak bisa lagi menahannya. Uff, uff, uff. Di dalam hutan, tubuh banyak makhluk hidup meledak satu demi satu. Anggota badan yang patah terbang kemana-mana saat kabut darah memenuhi udara dan bau darah menyembur ke udara. Dampak dari domain suara menyebabkan seluruh pegunungan bergetar hebat. Puncak yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan batu-batu berjatuhan. Seketika, lebih dari setengah makhluk hidup di sekitarnya dibunuh oleh tubuh utama Wu Dao. Tidak hanya itu, satu raungan dari tubuh utama Wu Dao menyebabkan gempa besar dalam radius setengah juta kilometer dari Crying Soul Ridge. Itu adalah kekuatan tubuh utama Wu Dao. Awalnya, lingkungan dipenuhi dengan teriakan dan tangisan. Namun, setelah tubuh utama Wu Dao meraung, keributan semua makhluk hidup menghilang seketika. Yang tersisa hanyalah suara memekakan telinga dari gunung runtuh, batu berjatuhan dan tanah longsor. Kemana pun mereka melihat, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, itu adalah pemandangan akhir dunia. Di sekitar tubuh utama Wu Dao, beberapa makhluk hidup dibiarkan berdiri di tempat. Mereka pucat karena ketakutan dan hampir kehabisan akal. Makhluk hidup itu semuanya adalah jenderal penjara. Itu bukan karena alam kultivasi mereka cukup tinggi untuk menahan dampak dari domen suara tubuh utama Wu Dao. Itu karena tubuh utama Wu Dao ingin mereka tetap tinggal. tubuh utama Wu Dao tidak menjelaskan juga. Dia mengulurkan tangan dan meraih, menahan roh esensi dari makhluk hidup itu sebagai persiapan untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Saat itu, jantung tubuh utama Wu Dao berdetak kencang. Hem. Di kedalaman Crying Soul Rich, sesosok-sosok melarikan diri kekejauhan dengan cepat di balik awan debu. Aura orang itu jauh lebih kuat daripada jenderal penjara di tangannya. Jika dia tidak salah, orang yang melarikan diri seharusnya adalah penguasa wilayah dari punggungan jiwa menangis. Tubuh utama Wu Dao mengejar dalam sekejap. Tak lama kemudian, penguasa teritorial dari punggungan jiwa menangis berbalik dan ekspresinya berubah drastis. Pria bertopeng perak, berjubah ungu sudah tiba di belakangnya. Tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, tidak mungkin dia bisa lebih cepat dari tubuh utama Wu Dao. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, mata penguasa teritorial dari punggungan jiwa menangis bersinar dengan kilatan ganas. Dia berbalik dan kembali ke bentuk aslinya, binatang buas Kiongki, menerjang tubuh utama Wu Dao. Baik itu di darat Antian Huang atau dunia atas, binatang buas Kiongki adalah makhluk hidup dengan garis keturunan yang kuat. Namun, di depan tubuh utama Wu Dao, Kiongki tidak berbeda dengan semut. Dengan tamparan biasa, tubuh utama Wu Dao menyebabkan otak Kiongki meledak dan tubuhnya meledak. Tubuh utama Wu Dao mengulurkan tangan dan menangkap roh esensi Kiongki. Pada saat yang sama, kristal yang memancarkan aura dingin jatuh dari dahi Kiongki. Tubuh utama Wu Dao mengambilnya dan melihatnya. Jika dia tidak salah, kristal itu seharusnya adalah kristal dunia bawah, buah Dao yang diciptakan oleh dewa sempurna dari dunia atas. Bab 2640. Baik itu nether kristal atau buah Dao, keduanya adalah harta yang sangat berharga. Itu karena teknik Dao makhluk hidup dipadatkan di dalam dan akan menarik banyak ahli imortal sempurna untuk memperjuangkan mereka di pasar manapun di dunia atas. Mengingat dunia kultifasi saat ini dari tubuh sejati Wu Dao, nether kristal tidak banyak membantunya. Bagaimanapun, itu adalah buah Dao dari dunia asing dan tubuh sejati Wu Dao bermaksud untuk mengamatinya saat dia bebas. Tubuh sejati Wu Dao memasukkan nether kristal ke dalam tas penyimpanannya dan mulai mencari jiwa-jiwa esensi spirit yang dia tangkap. Jiwa esensi ini semuanya adalah jenderal penjara. Pemahaman mereka tentang dunia asing ini jauh melebihi para penjaga penjara. Tubuh sejati Wu Dao menutup matanya dan aliran ki hitam menyebar dari telapak tangannya, melingkari roh esensi saat informasi mengenai dunia asing muncul di benaknya. Lama kemudian, tubuh sejati Wu Dao membuka matanya dan tenggelam dalam pikirannya. Punggungan utara tempat dia berada dikenal sebagai punggungan gunung seratus ribu dan luasnya wilayahnya jauh melebihi imajinasinya. Menurut ingatan para jenderal penjara, wilayah punggungan utara mungkin sebanding dengan seluruh domain surgawi. Dunia asing tempat dia berada dikenal sebagai penjara mata air dingin. Para jenderal penjara tidak tahu banyak tentang penjara mata air dingin. Mereka tidak pernah meninggalkan Northridge sepanjang hidup mereka. Mereka hanya tahu bahwa ada beberapa wilayah lain yang mirip dengan punggungan utara di penjara mata air dingin. Di sebelah timur penjara mata air dingin, ada dataran darah. Dikatakan bahwa tidak ada gunung yang mengjulang tinggi di sana tetapi setiap inci tanah diwarnai merah dengan darah. Bahkan vegetasi di sana diselimuti lapisan darah. Di sebelah selatan penjara mata air dingin, ada hutan kabut. Lingkungan penjara mata air dingin gelap dan suram tanpa cahaya. Namun, itu bahkan lebih untuk hutan kabut. Dikatakan bahwa ada jebakan di mana-mana di hutan kabut. Makhluk hidup apapun, bahkan tanaman yang tidak mencolok, bisa meletus dengan niat membunuh yang fatal. Di sebelah barat penjara mata air dingin adalah rawa yang gelap. Ada sangat sedikit tempat untuk berdiri di rawa yang gelap dan lingkungan hidup sangat keras, melahirkan banyak bentuk kehidupan yang aneh. Jika mereka ceroboh dan jatuh ke rawa, mereka akan dilahap oleh makhluk hidup tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa napas dan tenggelam kekedalaman rawa. Selain dataran timur, hutan selatan, rawa barat, dan punggungan utara, ada juga area besar di tengah penjara mata air dingin yang disebut ibu kota pusat. Informasi ini hanya didengar oleh penjaga penjara dari tempat lain. Mereka tidak pernah meninggalkan Northridge sejak mereka mulai berkultivasi, jadi mereka tahu banyak tentang situasi di sana. Biasanya, wilayah sebesar alam surga seperti punggungan utara saja seharusnya menghasilkan setidaknya seorang tuan kekaisaran. Namun, hal yang aneh adalah menurut ingatan para jenderal penjara, pembangkit tenaga listrik yang menguasai punggungan utara dan dikenal sebagai raja punggungan utara bukanlah kaisar raja tetapi raja penjara. Sumber daya budidaya sangat langka di Northridge. Di bawah punggungan gunung, pasti akan ada uratna di dunia bawah. Batu dunia bawah yang bisa ditambang untuk makhluk hidup di sini bisa digunakan untuk berkultivasi. Oleh karena itu, di Northridge, akan sering ada berbagai vaksi atau ahli yang memperebutkan nether veins dan sumber daya. Bahkan punggungan gunung dengan sedikit uratna di dunia bawah seperti Crying Soul Ridge akan diperebutkan oleh vaksi yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan mayat dan tulang yang dilihat tubuh utama Wudow adalah banyak makhluk hidup yang mati di Northridge selama bertahun-tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa lingkungan punggungan utara dan seluruh penjara mata air dingin bahkan lebih kejam dan lebih berdarah daripada domain iblis alam surga. Di domain iblis, ada juga berbagai vaksi yang saling menahan dan takut. Ada juga beberapa aturan. Namun, di penjara mata air dingin, di Northridge, tidak ada aturan. Bahkan jika itu hanya sepotong batu dunia bawah, perkelahian bisa terjadi. Di sini, hanya ada pembunuhan dan pertumpahan darah tanpa akhir. Hanya ada satu hukum di sini, hukum rimba. Ketika tubuh utama Wudow melihat informasi ini, dia mengerti mengapa komandan Cui dan makhluk hidup punggung jiwa menangis akan menyerangnya tanpa keraguan. Itu karena di benak makhluk hidup penjara mata air dingin, hanya ada pembunuhan dan pertempuran. Tentu saja, makhluk hidup Crying Soul Rich sangat memusuhi dia karena dia berasal dari alam surga. Namun, dalam ingatan jenderal penjara, tubuh utama Wudow tidak menemukan informasi apapun tentang alam surga. Dia juga tidak tahu bagaimana kembali ke alam surga. Saat itu, suara pengisian dan pembunuhan bisa terdengar dari cakrawala tidak jauh. Genderang perang dibunyikan dan seolah-olah pasukan besar sedang berlari kencang dalam kegelapan. Tubuh utama Wudow tersentak bangun dari pikirannya. Melihat ke atas, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Di kejauhan, ada pasukan yang dibentuk oleh banyak makhluk hidup yang menyerbu. Memang ada pasukan besar yang padat seperti masa hitam. Pemimpin itu mengenakan baju besi hitam dan mengenakan helm. Dia memegang tombak hitam pekat di tangannya. Di bawahnya ada hellhound yang memiliki tiga kepala dan mulut besar yang dipenuhi taring tajam. Kenam matanya bersinar dengan cahaya gelap dan giginya berlumuran darah dan daging. Ini juga seorang jenderal penjara. Namun, aura yang diberikan jenderal penjara ini jauh melampaui sedikit aura yang mati di tangan Susimo. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari penguasa teritorial dari punggungan jiwa menangis. Jika dia tidak salah, ranah kultivasi jenderal penjara ini harus berada di puncak alam abadi yang disempurnakan. Tubuh utama Udao memfokuskan pandangannya dan melihat dengan cermat. Ada tanda aneh di gelabela jenderal penjara ini. Tubuh utama Udao telah melihat rune aneh ini di suatu tempat sebelumnya. Saat itu, setelah tubuh utama Qinglian menciptakan sutra jimat yinyang, dia telah menunjukkan sutra ini kepadanya. Namun, dia tidak bisa mengidentifikasi rune aneh itu. Tanda pada gelabela jenderal penjara ini mirip dengan tanda pada sutra jimat yinyang, mereka harus memiliki jenis teks yang sama. Mengikuti di belakang adalah seorang wanita cantik dengan kulit putih. Mengendarai kuda ilahi hitam, dia memiliki sosok yang anggun dan setengah tubuh di belakang jenderal penjara. Terlepas dari pria dan wanita ini, ada ratusan jenderal penjara di belakang mereka. Penjaga penjara yang tersisa tidak terhitung jumlahnya. Mereka menutupi gunung dan dataran saat mereka menyerang tempat ini dengan niat buruk. Tubuh utama Woodow tidak berniat menghindari mereka. Dari penampilan sekelompok orang ini, mereka sepertinya tidak datang untuknya. Lebih jauh lagi, dengan identitasnya, bahkan jika dia berada di dunia asing, tidak ada alasan baginya untuk menghindari ribuan pasukan. Jenderal penjara terkemuka tiba dicerberus berkepala tiga dan mengerutkan kening ketika dia melihat gunung-gunung yang runtuh dan bumi yang retak di sekitarnya. Ekspresi kaget muncul di wajah wanita cantik di belakangnya. Siapa yang melakukan ini? The Crying Soul Rich yang membentang satu juta mil telah menjadi seperti ini. Tatapannya bergeser dan dia melihat pria berjubah ungu bertopeng perak tidak jauh. Mengapa orang ini mengeluarkan aura orang hidup? Wanita cantik itu sedikit mengernyit. Aura ini sangat tidak pada tempatnya dengan lingkungan sekitarnya dan itu sangat jelas. Namun, segera, dia melihat Kiongki yang tubuhnya sebagian besar telah terkoyak tergeletak di genangan darah di kaki pria berjubah ungu itu. Penguasa teritorial dari punggungan jiwa menangis telah jatuh dan tampaknya tidak lama mati.